malah menyusut. Penjualan atau sales di semua aspek bisnis, baik barang dan jasa, itu harus terjadi. Ada satu buku yang mengatakan saya pernah menyampaikan The End of Marketing matinya sebuah pemasaran. Mohon yang ini di mute. Baik, saya lanjut. Bisnis tidak menjual, tidak bisa menjual, itu berbahaya bagi bisnisnya. Itu leabilitinya akan bertambah, wajiban akan bertambah, tetapi cash-innya tidak ada. Itu yang disebut dalam financial, kita menjaga cash flow, harus masuk dan harus keluar. Harus keluar adalah kewajiban-kewajiban. Membayar operasional listrik, telepon, gaji pegawai, biaya investasi, kalau toh ambil bank, ada kewajiban kepada pihak ketiga, dan cash-innya harus masuk, cash-innya harus lebih besar daripada cash-out. itu yang disebut growth. Makanya perusahaan-perusahaan publik, year on year-nya akan dilihat di book value-nya, di financial report-nya. Dia tahun 2019, Q1, quarter 1, quarter 2, quarter 3 itu bagaimana. Nah, di 2020, Q1-nya umumnya perusahaan-perusahaan, misalnya perbankan, itu positif semua. Tapi Q2, quarter ke-2, jadi per 4 bulan, per 4 bulan berarti Januari, Februari, Maret, April, itu masih positif. Karena belum pandemi. Karena Januari, Februari, Maret masih oke. Mulai pandemi di April. Jadi Q1-nya masih umumnya positif, tapi ada yang sudah negatif. Tapi sekarang ancaman ekonomi Indonesia dan dunia, karena pandemi, itu Q2-nya menjadi tantangan besar. Q2 itu berarti mulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Tapi April sudah mulai mengendapat tantangan dari sisi pasar, penjualan. Penjualannya menurun pada saat pandemi di banyak sektor. Ada perubahan dalam penjualan yang berbau teknologi internet, seperti perusahaan telekomunikasi. Contoh, friend, dulunya sudah mulai terpuruk. Tetapi belakangan sudah mulai hidup kembali. XL, hantamannya luar biasa pada waktu normal situation. Tetapi pada saat XL punya development bisnis yang bagus sekali. dia memperbanyak tower dari beberapa tahun terakhir ini, puncaknya pandemi ini dia menuai panen. Sehingga XL luar biasa tumbuhnya, kemudian juga dari segi pendapatan Q1 2020 meningkat tajam, kemudian juga harga saham publiknya meningkat, yang tidak diduga-duga. contoh friendnya harga sahamnya 50 rupiah per lembar, sekarang sudah di atas 100 rupiah. Tapi ada perusahaan-perusahaan karena penjualannya menurun, terpengaluh pandemi, contohnya mall, department store, itu semuanya turun karena tidak ada cash-in, tidak ada penjualan. Jadi yang saya tadi singgung, di mana marketing boleh jalan, tetapi kalau marketing tidak memberikan dampak hasil menjual, maka matinya sebuah pemasaran itu terjadi. Itu yang tidak boleh di dalam bisnis. Sebab itu hari ini saya akan secara cepat memberikan mengenai penjualan. pendahuluan saya tidak perlu bahas, nanti Anda baca sendiri mengenai teori-teori ini. Tujuan penjualan sudah tahu lah, orang bisnis pasti mendapatkan laba. Laba itu dari satuan harga, selisih satuan harga modal dengan harga jual, kemudian dikali dengan volume, berapa yang dijual. Makanya volume itu omset. Semakin besar volumenya, semakin besar keuntungan perusahaan. Karena kalau jual satu unit, satu lembar, harga modal Rp100.000, dijual per lembar itu dijual Rp1.200, berarti ada margin Rp200 per lembar. Nah, kalau volumenya itu sampai Rp1.000.000 lembar, berarti nolnya 6 ditambah nolnya 2. Rp100.000.000 x 2, Rp200.000.000 untungnya. Untungnya saja, profitnya saja, labanya saja. Nah itu, jadi laba itu ditentukan dari margin dari harga jual dengan harga modal, termasuk material, cost, dan lain sebagainya, kali volumenya. Kemudian, yang tadi saya sudah sampaikan, pertumbuhan perusahaan, growth itu, didukung pilarnya oleh penjualan. Sehat atau tidaknya perusahaan, ya penjualan. Baik barang maupun jasa. Kalau jasa kursus, bahasa Inggris kursus komputer, muridnya menjual, muridnya, formulir, dan lain sebagainya, course-nya. Seberapa dapat volumenya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di era digital, penjualan ini ada pergeseran, ada shifting. Ada terjadi shifting. Shifting, pergeseran, metode, pola, bahkan perilaku, sampai dengan, ada perusahaan yang tadi saya sampaikan di awal, yang terpuruk, ya, karena di era digital, ada yang momentum, meningkat tajam. Karena, semua yang di era digital, yang bisnis, itu harus dikaitkan dengan, teknologi informasi. Ya, berkembangnya, tentang website, dan lain sebagainya, apalagi ada IOT, ya, ada artificial intelligence. Sekarang, orang bisa menghitung pakai aplikasi. Tak biar, perilaku, konsumen, atau masyarakat umum. Ya, kalau yang rame itu di jam berapa, kemudian dia senangnya, kalau kopi itu, cappuccino, atau pakai brown sugar, ya, di, salah satu, cafe di, Shetel, Amerika, yang terkenal, ya, yang ada juga di Indonesia cabangnya, itu menyediakan, 80 ribu jenis, mixing kopi, 80 ribu jenis, bayangin. Kalau mau pakai milk, atau cream milk, itu maunya, milknya pakai soya, atau pakai susu sapi, fresh milk, atau mau brown sugar, brown sugarnya, yang tipe apa, kopinya, yang semua itu bisa, karena ada teknologi informasi. Semua mesin kopinya, menggunakan berbasis IT. bayangkan, kalau manual memanage, 80 ribu jenis, ya, jadi itu yang disebut, era digital, sangat mempengaruhi, omset penjualan, dan cara, daripada perusahaan, untuk melakukan marketing, dan penjualan. Apa dampak e-commerce, yang di era digital, sekarang kita tahu, di masa pandemi terutama, kita akhirnya, terkaget-kaget semua, terkaget-kaget semua, kemudian, kita dipaksa, dikondisikan, semuanya bermain, dengan teknologi informasi, termasuk dalam bisnis, kita mau beli makanan, kita mau order apa, udahlah, pakai online saja, bahkan supermarket, mengalami tantangan yang luar biasa, yang offline, sampai mendadak, membuat WA, supaya, dan delivery order, ya, nah itulah, dan gempurannya, tantangannya, pesaingnya adalah, yang, toko online, yang menjual, sembako, dan lain-lain, ya kan, itu sudah lebih dulu, established, jadi itu yang disebut, e-commerce, beberapa bentuk keuntungan e-commerce, tentunya, yang sudah slide disampaikan, ya, revenue stream, aliran pendapatan, ya, itu omset jadi lebih besar, dengan adanya e-commerce, ya kan, sekarang, kita sudah pasti tahu lah, ya, namanya mau beli, alat listrik, namanya mau beli, biji kopi, semuanya lah, sudah pakai online saja, itu yang disebut e-commerce, jadi transaksinya, mengalahkan transaksi sistem tradisional, ya, kemudian meningkatkan market exposure, pangsa pasarnya, jadi semakin besar, dengan e-commerce, ya, dan biayanya, turun, makanya saya, menggugah semangat, daripada mahasiswa, mahasiswi UCIC, kalau kita, kalau saudara, mampu berkelompok, membuat bisnis, berbasis teknologi informasi, itu sebenarnya, ini momentum yang paling tepat, pasarnya, lagi pada, menunggu, pasarnya, lagi pada, siap, untuk menerima, produk-produk, secara online, dan biaya operating cost-nya, juga, kecil, gitu, modalnya, tidak terlalu besar, Anda dengan modal laptop, yang sudah punya, ya kan, kemudian Anda bikin aplikasi, ya, bikin, apa namanya, aplikasi toko online, atau apapun, produknya apa saja, mau produknya, makanan, barang, dan jasa, tapi aplikasinya ada, nah itu, kita harus berani mengalahkan, budaya yang dimana, ada takut untuk mulai, kemudian, ada sedikit, males lah, nanti saja, sebenarnya, ada satu, wisdom, ada satu, kata-kata bijak, dibalik krisis, ada peluang yang besar sekali, ya, pasar sekarang ini, di saat pandemi juga besar, kalau kita memainkannya di dalam e-commerce, tetapi kalau kita mau buka bisnis, kemudian offline, itu resikonya lebih besar, apalagi yang menyangkut material yang bisa, ada keadaan luarsanya, seperti itu, jadi, caranya dengan manual, caranya dengan online, produknya, apa saja, kalau kita misalnya jualan, makanan dengan online, berbeda caranya dengan offline, ya kan, bisa jadi sebenarnya, kalau yang dengan platform, aplikasinya yang dibuat, kita enggak usah stok dulu, kita tinggal menghubungkan, satu sama lain, yang pernah saya sampaikan, misalnya, service oli, ganti oli saja, untuk motor, yang jumlahnya besar sekali, ada enggak yang online, bikin aplikasinya, melayani, untuk ganti oli secara online, loh apanya, ordernya secara online, ya kan, kemudian, apa, placement-nya, apa, berarti, begitu dapat order, memplace, mengirim oli, dan menggantinya adalah, memudahkan dari konsumen, tidak perlu datang ke bengkel, datang ke rumah, datang di titik poin tertentu, sehingga, meningkatkan, yang disebut, revenue stream, aliran pendapatan baru, ya, kemudian, melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty, kalau sudah sekali mendapatkan kemudahan, customer itu, oh, ini ganti oli di online ini, gampang sekali, enak sekali, nah, kemudian, tambah fitur lagi setelah berhasil, ya, jual beli spare part motornya, sekaligus service, tidak perlu modal terlalu besar, Anda tinggal, di backbone-nya, di belakangnya, Anda tinggal hubungi bengkel, hubungi toko oli, ya, enggak usah stok dulu, harga berapa, Anda tinggal listing, di web, atau di apps-nya, sehingga, Anda mendapatkan margin keuntungan, yang tidak perlu modal besar, kemudian meningkatkan value change pendapatan, mata rantai pendapatan, ya, daripada diam, ya, just stop, ya, kemudian, tapi ada dampak negatif, dari analisa, dan kenyataan bahwa e-commerce itu memang ada dampak negatifnya, tetapi dampak negatif ini jangan dijadikan alasan, mengurungkan niat, bahkan memadamkan keberanian, untuk start dalam dunia bisnis, ya, enggak ada yang enggak bisa, jadi potensi terjadinya penipuan, ya, maka, tanpa e-commerce juga penipuan bisa terjadi, jadi enggak usah takut, asal kita bisa menilai sendiri, ya, kemudian sistem, kalau kita buat sistemnya, kita buat sistem yang benar, yang legal, kemudian kemungkinan terjadinya pencurian data, ya, ini memang data, the most valuable in the world sekarang itu adalah data, bukan lagi oil, itu, majalah ekonomis, dunia itu seperti itu mengatakan, sehingga data ini, berapa kali kita dengar, misalnya salah satu toko online terbesar, datanya di-hack, ambil sekian juta, yahoo, pernah, dan seterusnya, karena data itu memang nilainya bisa triliunan, ya, dan kita ini menjadi kontributor, kita masuk, beli di online, data kita itu sudah terdaftar, kita masuk di credit card, data kita masuk di credit card, dan makanya sering dijual belikan data itu, memang itu ada dampak negatif, tapi kita tetap tidak usah takut, karena sistem pemerintahan kita, dalam ekonomi, tetap punya, punya proteksi-proteksi security, potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis, atau kerugian yang diakibatkan gangguan sistem, oh ya, human error, ya, itu, kalau bicara mengenai market online, tiba-tiba sistemnya error, nggak bisa jual beli, problem, rugi besar, itu sekali, apa namanya, Alibaba sempat, Jack Ma sempat rugi, dalam satu hari, itu sekian, puluh triliun, bayangkan, ya, karena online, omset volumenya itu, sudah main jutaan, volumenya, kemungkinan terjadinya akses, yang dilakukan orang lain, tanpa autorisasi, ya, hacker, ya, mungkin saja, tapi sekarang teknologi sudah lebih canggih, melindungi daripada konsumen, terhadap hacker-hacker yang ingin membobol sistem perbankan, ya, berapa, mungkin 10 tahun yang lalu, saya pernah minum kopi, di kedai, yang bisa pakai credit card, saya pakai, kemudian, sore harinya, saya dapat notifikasi, dulu masih SMS, ya, nyatakan, apakah benar, saudara memakai, 2 juta setengah, di, ini, wah, ini gak benar nih, saya lagi dalam perjalanan, nah, terus saya telpon, operator dari credit card-nya, dan, dibatalkan, kampanye negatif, ya, internet, nah, itu bisa saja, black campaign, competitor, makanya selalu kita, concern di produknya harus diperkuat, kemudian, potensi kerugian akibat kesalahan manusia, human error, selalu, manual maupun e-commerce, selalu terjadi, ya, kemudian, di era digital, ya, memang perubahan terjadi, teknik menjual, nah, ini yang saudara mesti pahami, kalau saudara ingin berbisnis, sekarang ini, jadi, Anda, the way-nya yang sudah, yang sudah harus Anda sadari, ya, the way-nya itu adalah teknik menjualnya, ya, Anda buka, eh, gerobak, di, jualan, di, makanan di, di depan rumah, atau Anda dengan cara online, padahal produknya sama, jualan, eh, apa namanya, eh, ya, orang dulu menggambar, di pinggir jalan, nawarin jasa gambar, tapi sekarang, dengan teknik online, e-commerce, orang bisa melukis, secara, order-nya secara online, the way-nya, teknik menjualnya, ya, jadi, dulu dari door to door, pintu ke pintu, salesmanship, nawarin, ya, kemudian yang kedua, salesman menguasai informasi, pelanggan enggak, dulu mah kita, apa kata salesman yang datang, nawarin, ya, tapi sekarang mah, pelanggan enggak bisa dibohongin, tinggal googling, gampang sekali, ya, kemudian, ya, kita enggak bisa pungkiri, kalau kita pas ada di, di, toko elektronik, misalnya, ya, di mall, toko elektronik, kita mau beli, barang elektronik, harganya tertera, TV sekian, atau apalah, gitu, telpon, terus Anda pasti browsing, ya, mereknya, tipenya, itu kalau di, toko online berapa, jauh enggak, bedanya, zaman dulu, enggak akan bisa, enggak ada perbandingannya, sekarang konsumen, jadi terlindungi, itulah kelebihan e-commerce, kompetisi lebih ketat, yang ketiga, teknik menjual, salesman, dulu persuasi, atau mempengaruhi, dia encourage, mempengaruhi, dengan memberikan informasi, yang dimiliki salesman, si, calon customernya, bisa jadi, enggak tahu apa-apa, ya, ya aja, ya, tapi kalau sekarang, persuasion, pelanggan tertarik, ingin membeli, sebelumnya sudah tahu dulu, informasi mengenai, barang yang mau dibeli, itu sudah pasti, kalau Anda mau beli laptop, coba di toko elektronik, Anda pasti bandingin, dengan online, ya, seperti itu, kemudian, 4 pola perubahan, di era digital, perubahan perilaku pelanggan, pasti, customer behaviornya berubah, the way-nya, teknik pemasarannya, harus berubah, jangan, manual lagi, mau ngapain, buang-buang duit, cari gratisan, dengan, sosmed, dengan SEO, nah, seperti itu, makanya, kaitkan semua produk itu, dengan teknik berjualannya, teknik berbisnisnya, berbasis teknologi informasi, itu kata kuncinya, proses menjualnya, pelayan, dan pelayanannya, customer service, toko, online yang terbesar, ya, jadi, saya ada komplain, saya nggak bisa telpon, disediakan, chat live, live chat-nya, ya kan, saya sampaikan, gini-gini-gini, ada respon by system dulu, kemudian, pada tahap tertentu, baru customer service person-nya, yang, yang menjawab, saya, ini, mohon maaf, dan seterusnya, ya, jadi, hal itu bisa dilakukan, kemudian, disini ada perbedaan, antara, perilaku yang tadi, konvensional, dan digital, sebagian besar, sudah saya sampaikan, kemudian, perilaku pelanggan, Anda sudah pasti, me-lag informasi, dengan di era digital ini, ya, kemudian, dengan adanya, web rooming, web rooming itu, ruangan, dengan melalui web, mencari informasi, yang tadi, show rooming, bahkan, istilahnya sekarang, dengan skala besar, jual beli rumah, jual beli mobil, itu lewat, e-commerce, ya, pemasaran digital, cara-cara pemasaran digital, mulai umum digunakan, untuk memperoleh peluang penjualan, ya, dulu ada marketing kit, saya pernah ngalami, bikin brosur, yang hebat, untuk penjualan perumahan, ya, brosurnya aja, satu brosur, bisa 5 ribu, bisa 10 ribu, per buku, per buklet, ya, jadi, mahal-mahal sekali, tapi sekarang, dengan era digital, itu semua bisa, ter-down sizing, atau cutting cost, reduce cost, nah, inilah kelebihan, daripada, di era digital, jadi, poinnya adalah, peluang buat kita semua, terlebih mahasiswa, mahasiswi, untuk memulai bisnis ini, kalau, Anda jangan terlalu, berpikirnya kaku, saya mau sih, bagaimana, coba, sharing lah, kalau memang, diperlukan mentoring, nanti kita mentoring, tapi ide-ide bisnisnya apa, kemudian, berkelompok lah, kemudian, the way-nya adalah, dengan berbasis teknologi informasi, jangan the way-nya manual, karena itu potensi kerugiannya, potensi kerugiannya, lebih besar, ya, itu saja, hari ini, tentang mengenai, penjualan, ya, jadi, gambaran penjualan, berbasis digital, seperti itu, ya, saya berharap sekali, pengetahuan ini, tidak, sepanjang KWU, tidak hanya untuk pengetahuan saja, tetapi, memunculkan, semangat, dan keberanian, dari saudara semua, untuk mulai, menciptakan ide, idenya dieksekusi, idenya dites, tes air, bagus enggak, caranya bagaimana, datang ke teman, tanya, temannya siapa, ya, temannya, ada pengusaha, ditanyalah, kalau ini, bagus enggak, blablabla, atau mentoring, ya, ke kami, ya, Anda coba email, idenya apa, nanti kita bahas, di dalam satu forum bisnis, ya, sekali lagi, tetap semangat, beranilah, untuk, berwirausaha, secara, berbasis teknologi informasi, karena, biayanya, modalnya, sangat kecil, resikonya juga, kecil, jika kita pintar, dan pandai, memanage, mengelolahnya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Bapak Dr. Rucandra, ini kita lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya, saya minta tadi bertanya lewat chat, belum ada, ya, barangkali ada yang mau langsung bertanya, ini, silahkan, 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 ada yang aktif tadi, slide-nya nanti, di-share di Edmodo ya, tadi Lita, menyanyakan, oh, iya, belum jalan, baik, kalau enggak ada, saya rasa, bisa nanti, saya berharap, apa namanya, coba ide-ide bisnisnya, saudara, ya, ya, oke, nanti saya buatkan link, untuk menampung ide-ide bisnis, dari, rekan-rekan semuanya, ya, oke, terima kasih, saya rasa sudah cukup, Pak, bagaimana cara mudah, mencari distributor barang, untuk kita jual, melalui online, online, iya, online bisnis, tetap ketekunan, kepandayan, berjejaring, itu sangat diperlukan, online, memang, iya, bisa dibilang, likes everything, tapi, kita, enggak bisa, enggak bisa juga, duduk diam, untuk mempersiapkan, bisnis online-nya, jadi, yang disebut, saya istilahkan tadi, backbone, ya, jangan lihat, itu, aplikasinya, yang sudah laku, mempersiapkan, menuju aplikasi laku itu, itu, enggak gampang, ya, lapaknya, produknya, yang dijual, kalau memang, kita mau, resiko, ini sebuah resiko, tapi, resikonya itu, lebih baik, dibanding resiko, kerugian uang, yang besar, artinya begini, kalau kita bermodal, yang belum besar, resikonya, diganti, kita enggak perlu, kerugian, dalam bentuk uang, tapi, resikonya adalah, kita berlelah, lebih, lebih, berjuang, untuk mencari, distributor, tentunya, lewat, yang tadi, bisa juga googling, distributornya, siapa sih ini, di Cirebon, mana sih, mungkin, warehouse-nya, kalau di Cirebon, kelasnya, bukan distributor, atau, istilahnya di Cirebon, juga ada distributornya, cari, kemudian, tes pasar, tes air juga, harga distributor, misalnya, untuk keramik ini, saya cek, ah, di toko keramik, yang biasa, berapa, loh, ternyata, lebih murah di toko itu, bagaimana, karena distributor, menjaga, sustainability, dari toko-toko, karena toko itu, belinya, omset, bisa jadi, harga distributor, lebih mahal, kepada direct, langsung, yang belinya, kecil-kecil, jadi, otomatis, harga toko, lebih murah, ya, anda cari yang harga toko, bisa nggak, konsinasi aja, jalin, jangan beli sekarang, yaudah, kalau gitu, saya, coba keep saja, harganya sekian, kalau, bisnis, misalnya, Pak, kita MOU, kalau jumlahnya kecil, bisnis, mereka tidak akan mau, nggak apa-apa, jalanin aja, kemudian, ada lagi nih, pertanyaan nih, ya, ya, ada yang, Assalamualaikum, Pak, strategi apa nih, yang harus kita ambil, sebagai seorang pemula, di e-commerce, apalagi saat pandemi, seperti ini, dan persaingan, yang sangat ketat, ya, semua, dimulai dari, sebagai beginner, semua dimulai, dari pemula, ya kan, mas justru, pandemi ini, seharusnya, dunia e-commerce, mencapai, keuntungan, yang berlipat kali ganda, peluangnya, persoalannya, adalah, bagaimana, tetap produk, yang kita e-commerce-kan, yang kita komersilkan, secara digital itu, memiliki daya tarik, untuk, konsumen, yang berikutnya, adalah, sejauh mana, kita, mempopulerkan, adres, link page, e-commerce kita, kemudian, begitu, sudah populer, produknya bagus, ada order, seberapa hebat, pelayanan, atas, produk, baik delivery, jaminan, dan lain sebagainya, jadi itu, ya, kesempatan sekali, saya kesulitan, dalam menemukan ide, untuk menjual online Pak, kira-kira, cara untuk mempermudah, menganalisis produk, yang dibuat, dibutuhkan oleh masyarakat, gimana, ya ini, yang memang ide ini, tidak, jadi pertanyaan ini, ide untuk menjual online, kira-kira, cara untuk mempermudah, menganalisa produk, yang dibutuhkan oleh masyarakat, gimana Pak, nanti idenya dari Bapak, ya, jadi justru, itulah tantangannya, ide kreatifnya, bagaimana sih, menemukan ide, ya Anda, kalau diam saja, tidak pakai jari, untuk browsing, yang positif, untuk, ide itu kan, bisa menyerupai, dari yang existing, jadi tidak harus, memikirkan, ini sudah ada, janganlah, kita cari yang baru, ah ini jalan, itu di dunia itu, tidak ada yang baru, hanya value editnya, tambahannya atas yang ada, itu berupa ide, gitu, orang jualan kopi, dari zaman bahela, sudah ada, betul kan, ya, jadi, jangan putus asa caranya, ya, tidak ada cara yang mudah, duduk, tidur, kemudian, dapat analisa produk, gunakan jarimu, gunakan waktumu, untuk browsing, untuk saat yang sekarang, ya, kalau kira-kira, oh ini sebenarnya, pasarnya lagi bagus nih, Anda renung, modifikasinya apa, seperti itu, apa sih yang mempengaruhi, gagal, atau berhasilnya penjualan online, yang kita jalankan, dan bagaimana cara mengurangi, resiko gagalnya, jadi sebenarnya, ini yang tadi sudah sampaikan juga, ya, bahwa, semua bisnis ada resikonya, penjualan online juga ada resikonya, ya, nah, sebab itu, kita coba petakan resikonya, resiko, untuk membuat platform, apa saja, berarti untuk mulai, itu, nah, resiko setelah platform selesai, aplikasinya jadi, kemudian, sudah ada belum lapak, yang bisa masuk, ke dalam platformnya, atau, kita langsung ke lapaknya, kita, kita sosialisasikan, promosikan, melalui, melalui, sosmed, yang masih gratisan, dan lain sebagainya, ya kan, bagaimana meningkatkannya, semakin banyak followers, semakin memiliki peluang lebih besar, tetapi peluang itu tidak cukup, jika tidak disertai dengan produk yang memikap, yang dibutuhkan dulu, berarti harus ada pemikiran, produk yang lagi segmennya lagi besar itu apa, oh, ini nih, yang berkaitan kesehatan, masker, ya kan, nah, kedepannya, ada face shield, yang dari Mika, ya kan, itu pasti ada peningkatan, nah, mengenai masker, itu tidak akan pernah habis dalam 1-2 tahun ke depan, kebutuhannya, itu contoh yang berkaitan kesehatan, jadi, pertanyaan tadi yang sebelumnya, apa sih yang tepat kalau untuk analisa produk, yang berkaitan dengan sekarang, kaitannya adalah kesehatan, kalau dalam pandemi, ya kan, apalagi, digital, akses internet, kemudian, apalagi, yang berkaitan dengan digitalisasi, semuanya, kemudian, yang berkaitan dengan, apa, jasa servis, panggilan, jasa servis panggilan, itu modalnya sangat-sangat kecil, namanya jasa, kemudian, apa nih, yang, usaha yang tepat, yang tadi yang saya bilang, kan, sudah saya jelaskan, ya kan, yang tepat di musim pandemi ini, dan, sudah saya jawab, ya, itu jasa servis, kenapa, jadi jangan terpaku, dengan, yang ada, Pak, apakah e-commerce harus berizin usaha, kalau skalanya, sudah tambah besar, pasti, tapi, kalau sebagai pemula, ya, nggak apa-apa, kita akan mulai, UMKM, yang didorong oleh pemerintah juga sekarang, nggak usah takut, itu disebut ilegal, tidak, itu legal, kalau kita ngurus dulu izin usaha, ya, nggak jalan-jalan, peluangnya lewat dulu, gitu loh, ya, kita tes air dulu, bisnis online-nya jalan nggak, kalau kita, izin dulu, kita akan prosesnya lama, kemudian yang kedua, biayanya akan lebih besar, ya, Pak, apakah hutang itu termasuk dalam solusi mencari modal, dalam memulai usaha, mengingat yang namanya hutang, identiknya nggak bagus, iyalah, ya, tetapi, dalam bisnis, permodalan itu bisa dengan cara, bersama-sama join dengan teman, kerabat, keluarga, atau mengambil kredit dari bank, kan hutang namanya, atau pihak ketiga, ya, itu kalau sampai terjeleknya seperti itu, makanya resikonya dikecilin, jangan hutang, kalau hutang itu ada liability, ada kewajiban, membayar bunga, sebab itu kalau dengan join, maka, berbagi keuntungan, seperti itu, ya, oke, ya, oke, mana lagi yang belum, ya, cukup saya rasa ya, 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 oke, ya, bagus pertanyaan-pertanyaannya, ya, cukup, saya rasa ya, oke, ya, terima kasih, saya rasa cukup, ya, ya, salam sehat buat saudara semua dan keluarga ya, salam hormat untuk orang tua, ya, ya, oke, ya, itu sampai, kalau ada pertanyaan, boleh nanti by email, bisa email, bisa chat di atmodo juga, oke, ya, silahkan hari ini sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya, salam sehat untuk semuanya, kita akhiri, kita tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, waalaikumsalam, terima kasih ya Pak, ya, terima kasih Pak,